Assalamualaikum jumpa lagi di channel saya kembali ke serial pembuatan konektor kali ini saya akan membuat konektor dengan motif seperti ini untuk benangnya saya menggunakan benang akrilik penambakannya seperti ini benang akrilik kemudian hakpennya kita pakai yang nomor 6 eh salah nomor 6 ya masalah hakpen sama jenis benang boleh pakai jenis apapun ya ada yang suka pakai polyester karena teksturnya lebih kilap dan lebih keras jadi kalau dipakainya lebih kenceng gitu ya pakai konektor kalau saya lebih suka sejenis kartun ataupun akrilik atau milk kartun ya karena teksturnya lembut oke langsung saja kita simak untuk cara pembuatannya pertama kita akan membuat slipknot dan kita bikin rantai sebanyak 6 maaf 4 saja ya oke oke we'll make a chain 4 chain and then slip stitch in the first chain slip stitch di rantai yang pertama oke rantai 1 dan kita akan membuat 5 sc 2 3 4 5 kemudian buat rantai 3 dan slip stitch dan slip stitch di sini oke seperti ini ya kemudian kita rantai 1 oke chain 1 kemudian kita akan mengisi lubang ini tadi dengan 5 sc 1 2 3 4 5 oke oke seperti ini kemudian kita buat rantai 3 kemudian sc di sini nah seperti ini turn kita balik rantai 1 2 di sini kita isi lagi 5 dc we fill every hole with maaf bukan dc ya with 5 single crochet and repeat it until you get the length 1 okay this is 3 4 5 sorry okay 5 and chain 3 single crochet in hole like this like this like this and turn we will doing this again and again until you get length okay 5 single crochet as 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 sehingga kita ketemu di akhir nanti ya oke ini sudah kita dapatkan panjangnya so we've got the length dan yang terakhir ini kita sama isi 5 sc tapi yang di akhir tidak perlu ditambahkan rantai 3 ya oke seperti ini jadi kita tinggal fasten off ini langsung saja kita tarik oke we pull the union like this and then cut this oke seperti ini kemudian kita akan rapikan benangnya melingkar disini oke masukkan disini ya nah seperti ini boleh ditambahkan sampai ke sini nah nantinya akan terlihat seperti ini sama yang di ujung sini juga nanti kita rapikan kemudian kita akan pasang kancing di ujung sini dan di ujung sini kalian tidak saya videokan ya jadi sudah banyak sekali di tutorial saya jangan untuk masing kancingnya tinggal masukkan jarum saja seperti ini oke sekian tutorial ini semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman untuk membuat konektor oke assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati